Intro Terkait dengan peristiwa pembantaian kaum muslim di sebuah desa di wilayah Mali, Afrika Barat Ketua Komisi 8 DPR RI mengecam peristiwa tersebut dan berpendapat Hal tersebut merupakan tindakan yang biadab dan tidak terpuji Serta melanggar hak asasi manusia dan tidak dapat ditolerir Ketua Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Tahir berharap setiap manusia di berbagai dunia Dapat saling menghormati dan menghargai kerukunan umat beragama Untuk itu DPR mendorong pemerintah serta perserikatan bangsa-bangsa Untuk mengambil sikap dan memberikan sanksi yang berat kepada kelompok yang melakukan peristiwa tersebut Peran pemerintah Indonesia menungutuk juga, DPR menungutuk Karena itu kejahatan bukan asam agama tapi saja, tapi juga kejahatan kemanusiaan Kejahatan membangun peradaban Kemudian yang ketiga itu adalah kejahatan terhadap wanita dan anak-anak di sana Itu juga luar biasa Ali Tahir berpendapat selama ini perserikatan bangsa-bangsa terkesan diam jika peristiwa terjadi pada umat muslim Padahal salah satu tugas PBB menciptakan perdamaian dunia Ali Tahir menambahkan, jangan sampai misi yang mulia tersebut justru hanya menjadi sebuah moto belaka Dan takut akan kepentingan sekelompok dan golongan tertentu telah menyelesaikan sebuah masalah PBB mustinya harus menyikapi persoalan-persoalan konflik agama itu secara netral Tidak boleh berpihak sehingga warga PBB apakah di berbagai negara merasa nyaman, aman Untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan agama masing-masing, dimanapun negara itu berada Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan